Akses jalan jembatan Cirahong akan ada penutupan total sementara waktu, sehingga kendaraan roda 2 sementara waktu tidak bisa melalui jalan tersebut. Penutupan jembatan yang menghubungkan Ciamis Tasik Malai Jawa Barat ini karena akan adanya perbaikan. Penutupan tersebut tertulis pada spanduk yang terpasang di pinggir jembatan. Dalam spanduk tersebut tertulis bahwa jembatan Cirahong ditutup total karena ada perawatan pada baja jembatan. Pada spanduk tersebut juga tertulis bahwa penutupan akses jalan jembatan Cirahong akan tutup mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan selesai. Namun berdasarkan pantauan harapan rakyat online pada selasa 1 November 2022, pada hari ini masih terlihat ada aktivitas kendaraan bermotor roda 2. Terlihat beberapa sepeda motor akan menyeberang dari Ciamis ke Tasik Malaya begitu juga sebaliknya. Anggota BPD Desa Pawin dan Kejamatan Ciamis Dadan mengatakan, berdasarkan informasi yang beredar memang betul. Sedangkan untuk spanduk pemberitahuannya sudah terpasang oleh Daob 2 Bandung. Ia mengatakan bahwa jembatan Cirahong akan ada perbaikan lagi untuk kedua kalinya. Perbaikan akan difokuskan ke perawatan baja yang di bawah. Masyarakat berharap dengan perbaikan kedua ini kendaraan roda 4 bisa kembali aktif. Pasalnya menurut badan para pendagang kecil dari Panyingkiran dan Pawindan sangat terganggu dengan penutupan untuk roda 4 ini. Karena mereka itu harus memutar ke arah kota Tasik Malaya yang tentunya lebih jauh. Ya mas, informasi yang sekarang mencuat itu ya memang betul. Karena bander sebenarnya sudah terpasang kemarin dari Daob 2 bahwa jembatan Cirahong akan ada rehab lagi yang kedua kalinya. Perbaikan fokus ke baja yang di bawah. Kalau tanggapan kami sih dari masyarakat setempat ini kami dari BPD Desa Pawindan berikut membeka pemudaan Desa Pawindan juga. Di sini kami merasa bangga juga karena ada mudah-mudahan dengan perbaikan yang kedua ini. Jadi kendaraan roda 4 bisa kembali aktif mungkin begitu dari kami, dari masyarakat ini ya pedagang-pedagang kecil yang warga kami dari Pawindan dan Panyingkiran yang berjualan ke Manonjaya itu arah Tasik Malaya. Sangat terganggu selama ini dengan ada penutupan roda 4 ini karena dari penutupan semenjak kemarin roda 4 ini. Sementara itu Kuswardoyo Manajer Humas PT KAI Daob 2 Bandung menambahkan, untuk penutupan akses jalan jembatan Cirahong rencananya pada hari Jumat. Sehingga untuk sekarang masih persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pengguna jalan. Ia memohon maaf kepada para pengguna jembatan Cirahong. Karena untuk sementara ini tidak bisa dilalui sampai selesainya proses perbaikan. Ferry, Harapan Rakyat, Ciamis.